Sebenarnya Mana kita belajar Sebenarnya dan mana kita belajar Adab, tak jarang di luar sana Banyak manusia sudah menampu pendidikan Tinggi tapi minim adab Tak jarang juga Para guru ngaji yang kadang tak pandai Menjaga perasaan orang lain dalam Ini menyindir saya nih Yang mengajar adab Yang pertama kali itu adalah Ibu Ini saya duduk di atas nih Duduk di atas dikasih kursi Dalam lubuk hati yang paling dalam Tetap merasa bersalah Kau salah somat, kau salah somat, kau salah somat Kenapa? Karena kecil dulu Diajarkan tak boleh duduk Di atas kalau ada orang tua di bawah Sampai udah setua ini pun Tetap dia tengiang Tetap nampak wajah almarhumah Tak boleh duduk Jadi waktu datang tamu Tamu duduk di lantai Kita orang Melayu Bentang tikar pandan Duduk tamu di bawah Saya di atas Mak itu udah mengkejip mata Udah dua kali Saya tak juga turun Balik Tak boleh bercelana pendek Saya tak punya celana pendek Sampai hari ini Kalau diajak orang Mandi ke pantai Tetap bercelana panjang Mandi kolam renang Tetap bercelana panjang Tak boleh bercelana pendek Kalau bercakap Mesti ada ujungnya Dimana kau sekolah Dipesan Tren Tuk Dipesan Tren Pakcik Dipesan Tren Mak Dipesan Tren Wak Anak sekarang tak ada ujung Kelas berapa kau? Kelas tiga Sekolah dimana? SD Tak ada ujung Kita dulu Ujungnya mesti ada Kalau jumpa Cium tangan Minta doa Minta embus kepala Diajarkan Adab Tata kerama Sopan santun Habis makan Piring Bawa ke dapur Dicuci Dicium Sebelum diletakkan Di rak piring Adab 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 Makanya Islam ini adalah Agama Islam Islam Kata salam Salam artinya selamat Selamat lidah Dari kata kasar Selamat Tak ada gunanya ilmu banyak Kalau cerita ilmu banyak Yang paling banyak ilmunya Google.com Kalau cerita paling kuat hafalan Yang paling kuat hafalannya Youtube.com Yang paling hebat amalnya Sampai masuk ke surga Pernah dia tinggal di surga Keluar lagi Iblis Iblis itu pernah di surga Kita sehebat-hebat Kita belum pernah masuk ke surga lagi Kata Iblis Hebat Aku lagi dari kamu Kata Iblis Makanya Akhlak-akhlak Ajarkan anak akhlak Siapa yang menanamkan akhlak Di rumah Karena anak paling lama Di rumah Jadi kalau nampak Orang tak berakhlak Itu berarti di rumah Orang tua Ayah ibu Tak mengajarkan akhlak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!